Misal hari ini SPBU di seluruh ruas jalan tol tidak lagi menjual premium bersubsidi. Kebijakan itu menyebabkan SPBU terancam mengalami kerugian materi hingga terpaksa mengurangi pegawainya. SPBU yang terletak di kilometer 38 tol Jagorawi seperti pengunjung jika dibandingkan beberapa waktu lalu. Sebelum ada kebijakan terkait pengurangan subsidi BBM. Kepala Operasional SPBU, Doni, menyatakan 80% omset berasal dari premium bersubsidi. Namun jumlah itu dipastikan berkurang 60 hingga 80 persennya. Kalau untuk dampaknya secara finansial memang ada mba ya sangat besar. Karena kan hampir 80 persen omset di SPBU kami ini memang omsetnya memang dari penjualan premium. Nah karena penjualan premium ini kita sudah tidak ada dibatasi ya mau nggak mau berarti penurunan jumlah omset. Nah penurunan jumlah set ini berarti dampaknya akan merempet lagi. Ya kemungkinan pengurangan karyawan itu yang kita khawatirkan. Pengurangan tenaga kerja. Karena kan kita tidak mungkin menggaji karyawan dengan ibaratnya kos yang begitu bergesar tapi omset kita kecil. Itu yang kita mungkin kita masih pikirkan apakah jalan-jalan ke depannya gimana. Terima kasih.